Kembali bersama kami di Indonesia Morning Show, kali ini kita akan bahas serba-serbi tentang Dasi. Nah, bicara tentang Dasi, saya punya tebak-tebakan langsung saja tentang Dasi Band & Carol yang sudah ada di sini. Kita akan langsung main. Nah, yang di rumah, tahu jawabannya atau enggak? Kita akan coba lihat. Keren, ini kalau udah soal nas yang kayak gini udah susah. Keren kan tebak-tebakan Dasi gitu. Dasi, Dasi apa yang gitu ya. Oke, kita akan lihat dulu ya. Berarti ada informasinya terlebih dahulu, kita lihat ini dulu. Oke, ini katanya sebagai aksesori leher, ini Dasi sudah off dulu. Baiklah, kita akan langsung masuk ke kuis ya. Oke, oke, oke. Yang pertama, informasi ini kayaknya mungkin Ben atau Carol tahu ya. Sejarah Dasi dipercaya berasal dari seragam tentara Kroasia yang disewa oleh kerajaan Perancis pada tahun 1630-an. Pertanyaannya, terletak di benua manakah negara Kroasia? Di Eropa. Betul. Ini pasti dipercaya geografi ya, ini jadi geografi. Kita lihat, ini dia Kroasia, atau di ujung situ, berarti memang ada di Eropa. Di mana kita bisa lihat, Afrika enggak ada Kroasianya, Rusia juga enggak ada Kroasianya. Dan oblak, itu pemain-main bola dari Kroasia maksudnya. Iya, benar-benar. Untuk mempelajari geografi, salah satunya dari? Sepak bola. Yang kedua pertanyaannya, jenis Dasi ini merupakan salah satu Dasi yang populer, dan Dasinya bisa terbang. Apa gimana, gimana Dasinya populer? Dasinya bisa terbang. Bisa terbang. Dasi bisa terbang. Dasi-Dasi apa yang bisa terbang? Flytie, bowtie. Dasi ajaib. Apaan Dasi bisa terbang? Kita lihat dulu jawabannya, Oma. Dasi bisa terbang. Dasi-Dasi, bowtie. Dasi bowtie. Kita kurangin, ini kurang kreatif. Yes, yes, yes. Kamu sih nyebutin bahasa Inggris. Iya, oke. Bukan bowtie, tapi kupu-kupu. Kupu-kupu, butterfly. Kenapa nyebutin enggak butterfly tie, ya? Enggak tahu ya, saya. Oke, ini gue. Bingung, bingung. Oke, enggak ada di sini pertanyaannya, nanti kita cari tahu. Oke, pertanyaan ketiga. Berikut ini, Dasinya dikenal bisa menyanyi. Dasi, Dasi. Dasinya tak sengaja lewat depan rumahmu. Dasi Ratna Sari. Oh, oh my God. Oh, oh my God. Oh, oh my God. Oh, oh my God. Tanpa putusan diriku kau tinggalkan. Pertanyaan saya, Miss America, tau? Nah. I'm clever. I know Dasi Ratna Sari. Luar biasa lho, Ben Gashavani. Ini kalau kayak gini-gini kayaknya kamu pintar ya. Tahu lah. Oke. Dasi Ratna Sari. Satu untuk... Bukan Dasi Ratna Sari-nya, bro. Enuh. Siapa nilai yang suka dengan Dasi Ratna Sari? Oke. Untuk Ben, dua ya. Dua, dua. Oke. Yang keempat. Kalau tadi, Dasinya bisa menyanyi. Dasi yang satu ini, presenter yang tawai membawakan berita di televisi. Masa kamu nggak tahu? Nah, aku jawab nih. Dasi Anwar. Betul. Kita akan lihat. Dasi Anwar. Ini pun. Oh, ini masih dipakai di games. Ini dulu mentor saya lho. Ini nggak selain banget lho hari Jumat. Dasi Anwar. Kamu mentornya namanya diganti-ganti pakai Dasi. Dasi harusnya. Ya, boleh lho itu. Mohon maaf, Mbak Desi. Oke. Agak mirip ya. Selanjutnya. Mbak Desi Anwar. Kita akan lihat soal nomor lima. Sampai saat ini Ben masih memimpin ya. Dia yang menang semua. Dasi yang menjadi lagu Spanyol ter-hit tahun 2018 dan videonya telah dilihat lebih dari 5,8 milion kali. Satu. Bukan, bukan Spanyol itu. Ya, pas situ. Nyebutnya Dasi doang, kan Dasi? Oh, Dasi pas situ. Dasi pas situ, betul. Oke, kita akan berikan benar atau tidak. Kita lihat. Aku mau terima kasih dulu sama Mbak Aku tersayang dua kesini. Baiklah. Ini Puerto Rico. Ini Puerto Rico. Ini Puerto Rico. Puerto Rico. Berbahasa Spanyol. Berbahasa Spanyol, betul. Berbahasa Spanyol. Dasi pas. Oh my gosh. Mohon maaf sekali. Tapi memang Carol hari kalah. Eh, bukan lagi. Udah, enggak ada lagi. Udah, enggak ada lagi. Cuma lima. Ben memimpin. Berarti Ben yang akan langsung membawakan informasi berikutnya. Ya, betul. Setiap hari saya juga pakai Dasi. Walaupun sebenarnya Dasi itu berbagai macam lah ya. Karena ada jenisnya. Dan juga kalau dasi laki-laki itu. Note-nya ini atau ikatannya ini juga berbagai macam jenis ikatan. Ada yang satu, dua lipatan, dan sebagainya gitu.